Sementara itu pemirsa sejumlah buaya masih terus bermunculan ditambak ikan milik warga pesisir Mamuju Tengah. Diduga buaya berukuran besar tersebut hendak memangsa ikan hasil tangkap nelayan. Warga yang resah pun berusaha menangkap buaya tersebut. Beginilah proses percobaan penangkapan buaya yang masih terus dilakukan oleh pengelola penangkaran saat menerima laporan warga Kabupaten Mamuju Tengah. Pihak penangkaran kemudian berupaya melakukan penangkapan di wilayah pesisir Desa Tumbuh, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Menurut warga nelayan, buaya yang muncul tersebut diperkirakan berukuran besar kurang lebih sekitar 3 meter. Diduga buaya ini masuk untuk memangsa ikan yang ada di dalam tambak milik nelayan. Namun saat upaya penangkapan yang coba dilakukan, buaya tersebut berhasil lolos dengan cara merusak beberapa bagian jarin tambak milik nelayan. Meski masih belum membuahkan hasil, percobaan penangkapan yang menggunakan dua perahu nelayan hingga saat ini terus dilakukan penyisiran ke beberapa titik wilayah. Pemerintah Desa mengimbau warga nelayan untuk terus waspada saat beraktifitas di pesisir laut sebagai bentuk penjagaan terjadinya korban akibat terkaman buaya yang terus berulang di wilayah Mamuju Tengah. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ayus melaporkan.